assalamualaikum hai semuanya kita ketemu lagi di channel island kitchen gimana kabar semuanya semoga sehat ya amin di pertemuan kali ini aku akan berbagi resep ikan goreng crispy sauce kecap kalau di dengar kayaknya simple ya mams tapi ini yang membuat luar biasa rasanya rasa dari sauce kecapnya itu nikmat terus ini nanti dalam ikannya itu empuk luarnya crispy sekali mams jadi ikan goreng crispy sauce kecap ini cocok sekali loh disajikan untuk kudapan keluarga oke penasaran kan yuk tonton videonya sampai selesai ini aku ada bahan utamanya yaitu ikan ikan yang aku pakai ini ikan tumbro tapi seandainya mama mama gak ada ikan ini pakai ikan gurame ikan teraku ikan nila juga boleh ya yang selanjutnya ini aku ada tepung ya mams ini tepungnya tepung terigu bumbu ini ada bumbunya bawang merah ada cabai terus ini ada garam ada kaldu bubuk ada gula pasir dan juga lada selanjutnya ini ada asam jawa ini nanti akan aku larutkan pakai air ya terus ada tepung maizena ini juga nanti akan aku larutkan dengan air yang selanjutnya ini aku ada kecap manis yuk langsung aja ya mams untuk yang pertama aku akan mengiris bawang merah dan juga cabainya ya akan aku iris halus jadi ini ikan goreng crispy saus icap nikmat banget lho mams ini adalah salah satu kudapan untuk keluarga yang sering aku buat kenapa sering aku buat karena suami dan anakku senang begitu jadi kalau aku membuat masakan apa terus suami sama anak pada sukar itu pasti akan aku jadikan daftar menu ya mams oke ini akan aku rajang dulu ya sampai semuanya selesai ya ini sudah selesai bawang merah sama cabainya aku iris selanjutnya aku akan melumuri ikannya ya mams jadi ikannya akan aku lumurin pakai tepung terigunya ya jadi sebelum dilumurin tepung terigunya ini tadi ikannya sudah aku marinasi pakai bumbu garam kaldu jamur lada kemiri ketumbar ya mams terus sudah aku marinasi sekitar 15 sampai 20 menit gitu aku diamkan ya ini selanjutnya akan aku balurin ya balurin ya balurin ke tepung nah tepungnya ini akan aku bumbuin dulu ya mams ini tepungnya akan aku bumbuin dulu ya mams jadi aku bumbuin garam ini sedikit saja ya soalnya kan tadi ikannya sudah dimarinasi pakai bumbu jadi ini sedikit saja jadi aku beli garam sama saus eh kok saus sama kaldu jamur ya nah aku aduk ini tangannya sudah aku cuci bersih ya mams jadi tepungnya akan aku aduk rata dan selanjutnya ikannya akan aku balurkan ke sini nih seperti ini ya mams jadi di balur seperti ini sampai kepalanya juga lalu dibalik setelah di balur akan aku masukkan ke ini air esnya ya mams jadi ini air es ini nah seperti ini terus aku balur lagi dengan tepungnya jadi seperti membuat chicken ya mams seperti ini sampai semuanya terbalurkan ya sambil ditekan-tekan ya mams biar dia lengket ya nah seperti ini terus terus saatnya akan aku goreng ya aku akan panaskan minyak minyaknya sudah panas ya mams ikannya akan aku masukkan menggorengnya dengan minyak yang banyak dan jangan di aduk-aduk jangan dibalik sebelum dia kering jadi baliknya sekali saja setelah bawahnya kering baru dibalik ya mams aku tunggu sampai dia kering ya lihat mams sudah kering ikannya akan aku angkat tuh wow hmm lihat mams ini selanjutnya aku akan membuat sauce kecapnya ya aku sudah panaskan minyak mams aku sudah panaskan minyak mams untuk menumis bawang merah sudah panas ya minyaknya ya akan aku tumis bawang merahnya jadi setelah bawang merahnya ini nasi setengah layu akan aku langsungkan cabainya ya bawang merahnya bawangnya sudah setengah layu aku masukkan cabai rawitnya jadi cabainya nggak usah sampai layu ya mams kemudian akan aku masukkan air kemudian akan aku masukkan air selanjutnya masuk bumbu-bumbu yaitu yaitu kalbi jamur garam gula dan lada ya mams ini air asemnya sudah aku apa ya maksudnya sudah dihancurkan pakai air gitu ya jadi aku ambil airnya saja biji-bijinya aku buang selanjutnya tidak ketinggalan kecap manis sebelum dikentalkan pakai larutan maizena akan aku cicipi dulu mams bismillahirrahmanirrahim 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 ini kurang gula ya mams aku akan tambahkan gula dulu sudah aku tambah gula sudah aku tambah gula biarkan gula biarkan gulanya sampai larut biarkan gulanya sampai larut akan aku cicip kembali hmm sudah pas ya mams asamnya juga terasa pedasnya terasa ada manisnya juga terasa ya ini yang terakhir akan aku siramin dengan larutan maizena ini soal kekentalan sesuai selera ya mams kita mulai mengental aku akan matikan api dan akan aku siramkan ke dalam ikan krispinya ya ini dia mams sudah jadi seperti ini ya ikan goreng krispi saus kecapnya ini mantap banget mams ini rasanya sausnya itu ada pedasnya ada asamnya ada manisnya ya enak sekali pokoknya oke mams selesai sudah ya petumpaan kita hari ini ini harus dicoba ya mams ini wajib banget dicoba lihat tuh mams tuh wow ini ikannya aku goreng sampai kering terus ada lapisan terigunya itu menjadi crispy terus aku siram pakai saus kecap ini yang rasanya ada manis asam dan juga pedas pokoknya makan makan ini sama nasi aja mams sudah nambah-nambah pokoknya ya tapi tunggu dulu jangan gampang percaya sebelum dicoba makanya dicoba ya mams terus komen di kolom komentar bagaimana hasilnya oke setian dulu tapi sebelum berpisah seperti biasa terima kasih terima kasih terima kasih